Tuhan bersamamu dan bersama Ruhu, inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu. Tetapi terlipat sendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpijilah Kristus. Para suster, bapak ibu saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Sebelum kita memaknai apa perlunya kita berjalan bersama cahaya kebangkitan Yesus, mewujudkan gereja sinodal melalui kepemimpinan partisipatif dan transformatif, kita perlu membuat sebuah konklusi atau kesimpulan apa yang mau kita dapat dari seluruh rangkaian pekan suci yang telah kita mulai dari perayaan Minggu Palma mengenangkan Yesus memasuki kota Yerusalem yang kemudian kita maknai sebagai Yesus yang masuk di Yerusalem hati kita. Setelah Yesus masuk di Yerusalem hati, ia memformat hati kita untuk kembali menjadi sumber kasih. Malam perjamuan terakhir adalah malam perjamuan kasih. Dan Yesus telah menggoreskan kasih di hati para murid dan hati kita untuk menjadikan Ekaristi sebagai nostalgia yang perlu selalu kita rindukan. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Hanya hati yang punya kasih akan Tuhan, pasti selalu rindu berjumpa dengan Tuhan. Sama dengan kalau kita hanya hati yang punya cinta untuk seseorang, pasti punya rasa rindu untuk selalu berjumpa dengan orang itu. Tanpa ada kasih atau cinta di hati, kita tidak punya rasa rindu untuk bertemu. Kemudian kita mencoba menghibur untuk meneguhkan bahwa kematian itu bukanlah akhir. Bahwa badan boleh mati tetapi jangan sampai cinta itu mati. Maka kematian Yesus mengandung arti kemenangan cinta dan Tuhan merebut kembali hati kita untuk menjadi pokok dan sumber cinta dengan menguburkan dosa, maut, kegelapan, dan kejahatan di dalam hati yang kita renungkan dalam Jumat Agung. Nah setelah Tuhan memenangkan cinta di hati kita dengan ia rela mati, cinta selalu mengasihkan. Maka karena hati sudah ada cinta, Tuhan berani bangkit di hati kita. Maka semalam kita merenungkan, kubur kosong memang no problem. Tapi jangan sampai hati kita kosong. Menjadi kubur kosong yang kekosongan cinta. Maka kebangkitan Kristus paling utama dan pertama adalah merebut kembali hati untuk Tuhan tinggal dan berdiam di hati kita dengan membiarkan roh sebagai penggerak utama. Roh dengan ketujuh buah roh yang kita renungkan semalam kiranya betul menghuni hati kita sebagai kado pasca terindah. Para suster dan bapak ibu saudara-saudari, mari kita kembali ke gambar di kubur kosong. Melanjutkan refleksi atas gambar itu. Salah satu hal yang saya pertanyakan waktu melihat gambar ini adalah kenapa rasulnya ada empat minus tiga perempuan, empat perempuan. Kalau menurut kitab suci yang telah kita dengar ada dua rasul saja yang sampai ke kubur yaitu Petrus dan murid yang dikasih Yesus. Tetapi ini kira-kira dua yang lain ini siapa? Eh lima ya? Jadi masing-masing ada dua yang duduk. Satu laki yang duduk, satu perempuan yang duduk. Nah pertanyaannya dimanakah rasul yang lain? Kemudian saya memaknai itu dengan kesimpulan bahwa gereja sinodal itu seperti ini. Ada yang setelah berjalan bersama Kristus, mendapat janji Kristus, mendapat kekuatan Kristus, mendapat cinta Kristus, akan selalu kembali kepada Kristus. Hidup menggereja kita sudah seperti itu juga. Ada yang setelah menerima sakramen permandian anaknya, pernikahan anaknya atau dirinya. Ada yang kembali ke gereja. Tapi lebih banyak hilang. Coba kita lihat di paruki kita. Nanti giliran dia butuh sakramen entah anak atau cucunya nikah atau karena dia mau menikah pasti dia rajin ke gereja untuk sesaat. Setelah itu napas lagi. Natal dan Pasca lagi. Tapi itulah simbol dari gambar itu. Tapi yang ingin saya mau katakan kepada kita sekarang adalah kalau betul hatimu diselimuti oleh kasih Kristus yang telah bangkit, jadilah manusia baru. Manusia baru itu memang terjelma dalam banyak bentuk. Tetapi kita coba memaknai dari tiga figur yang kita temukan dalam Injil juga plus Paulus yang juga berbicara tentang kebangkitan dalam bahasaan kedua. Pertama Maria Magdalena Maria Magdalena adalah seorang figur yang mewakili pendosa kelas berat. Dia kan perempuan bersinah. Tapi kenapa dia rajin kekubur? Karena hatinya sudah direbut oleh Kristus. Jadi seringkali saya bercerita tentang bagaimana pengalaman Maria Magdalena sehingga dia menjadikan Yesus sebagai cinta terakhir walaupun murid yang dikasih Yesus yang Yohanes juga bersama-sama kekubur itu menjadi cinta pertamanya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih yang dia temukan dalam diri Yesus daripada Yohanes. Yohanes hanya sekedar menjadi mantan. Tapi kayaknya Yohanes ini mantan terbaik ya. Karena kan setelah itu terus bersama Maria. Jadi ceritanya waktu Yesus sudah mati kan Yohanes dititipin Bunda Maria dan ternyata Yohanes bahwa Bunda Maria ini tinggal di rumahnya Maria Magdalena. Jadi kalau dalam sinetron itu asik sekali nih seperti cinta segitiga punya Maria Magdalena. Tapi yang paling penting untuk kita bukan tentang cinta segitiga antara Maria Magdalena Yesus dan Yohanes atau Bunda Maria. Tapi yang kita mau lihat adalah kasih yang menyelimuti hati sebagai seorang berdosa. dan satu hal yang membuat Maria sangat jatuh hati bukan saja mencintai tetapi mengasihi Yesus ketika Yesus adalah orang yang punya perhatian lebih untuk persoalan yang tidak pernah diselesaikan di dalam dirinya. Maria Magdalena ini anak orang kaya di Magdala. Makanya dia disebut Maria Magdalena anak tukang kain pabrik kain di Magdala. Kemungkinan bengkapan yang dipakai Yesus juga adalah kain dari Maria Magdalena. dia anak orang kaya pasti dia punya banyak uang untuk menyembuhkan apapun jenis penyakit dan menyelesaikan apapun persoalan. Tapi begini juga Bapak Ibu kadang-kadang kalau kita mau berpikir dan memaknai serius penyakit ini juga kadang-kadang aneh. Kalau orangnya susah atau kesulitan uang pasti sakitnya biasa-biasa saja. Tapi kalau orang yang banyak uang sakitnya ngeri-ngeri juga. harus ke Singapura harus ke Malaysia tapi jangan berpikir bahwa semua penyakit bisa diselesaikan oleh kecanggihan dunia. Maria punya penyakit dirasuki oleh tujuh roh jahat dan itu tidak ada satupun dokter yang bisa menyembuhkan. Hanya Yesus. Ketika kita sakit itu bukan hanya tentang sebuah penderitaan tapi paling penting itu juga adalah sebuah persoalan. Jadi semua penyakit atau penderitaan itu persoalan tapi tidak persoalan tidak semua persoalan itu berbentuk penyakit karena persoalan bisa muncul juga dengan gangguan pesikis pergolakan batin ya kita tahu persoalan itu macam-macam tidak hanya dalam bentuk penyakit. Jadi kita punya persoalan hidup yang sangat banyak yang disebut oleh Paulus itu dengan perkara hidup. Nah di antara banyaknya perkara hidup yang kita buat berapa yang kita bisa selesaikan? Mungkin satu dua saja tapi sisanya siapa yang selesaikan? Itulah Tuhan. Makanya santu Paulus dalam bacaan kedua bilang apa? Eh kamu yang sudah mengalami kebangkitan carilah perkara di atas dimana Kristus berada. Artinya Bapak Ibu kebangkitan menjadi sangat berguna dan bermakna untuk kita kalau kita bangkit dari segala macam bentuk perkara hidup. Persoalan hidup yang tidak hanya berbentuk penyakit. Nah perkara hidup itulah yang diselesaikan oleh Yesus dalam diri Maria Magdalena. Jadi sebenarnya persoalan untuk Maria Magdalena bukan hanya tidak bisa disembuhkan dari tujuh kerasukan iblis yang merasuki dirinya. Tapi itu menjadi sebuah persoalan psikis untuk dia. Kenapa? Dia anak orang kaya. Kalau dia sakit orang bilang percuma orang tua mu kaya tidak bisa diurus penyakitnya. Kan gitu. Dia juga seorang artis. Dia kan pemain harpa yang selalu tampil di setiap panggung besar waktu di Yahudi. Sebagai seorang artis tentu ada gangguan psikis ketika orang lain tahu bahwa dia itu punya penyakit. Biar dia tampil bagus-bagus di panggung itu hanya topeng saja. Tapi sejajinya dia itu bermasalah. Kan memang Bapak Ibu banyak orang begitu dalam hidup. Hidup ini sebagai sebuah panggung untuk memamerkan seolah-olah tidak punya masalah. Tapi punya banyak masalah. Banyak sebenarnya. Ya kemudian akhir-akhir ini kita tahu siapa itu artis kaya yang kemudian terjerat korupsi. Punya banyak mobil mewah, punya banyak rumah mewah. Pokoknya semua jenis kemewahan ada. Hasil akhirnya ketangkap KPK kan. Pertanyaannya apa gulanya kau jadi artis, jadi selebriti, kau kaya kemudian ketangkap KPK. kekayaan tidak bisa menyelesaikan perkara hidup. Hanya Tuhan. Makanya Paulus juga dalam satu kesempatan kepada umat di Filipi dia menulis segala perkara aku kutanggungkan di dalam dia yang menguatkan aku. Jadi untuk itulah Yesus bangkit untuk memikul perkara kita. Tapi tidak akan pernah Kristus membantu memikul perkara kita kalau kita memang tidak punya hati untuk Tuhan dan selalu punya rasa rindu untuk berjumpa dengan Tuhan seperti Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena adalah simbol pendosa kelas kakap tapi punya hati yang ada kasih untuk selalu rindu berjumpa dengan Tuhan hal yang kemudian membuat dia rajin kekubur. Seorang pemimpin partisipatif dan transformatif harus punya hati yang ada kasih dan punya naluri bertobat. Pertobatan atau tobat tidak sama dengan kapok. Seringkali saya mengatakan begitu. Karena kapok artinya kita tidak mau melakukan sesuatu yang bagi kita itu salah dan jahat. Kapok. Tapi kalau tobat Bapak Ibu Anda mengaku dosa yang sama tidak apa-apa karena setelah kita mengaku dosa itu pada saat ini besoknya kita buat lagi. Tapi pertobatan itu tentang kita terus jatuh jatuh dalam dosa. Jangan lupa kembali kepada Tuhan berbalik kepada Tuhan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Jadi Maria Magdalena yang dianggap sebagai pendosa kelas berat atau bahkan perempuan bersina karena punya rasa cinta yang besar untuk Yesus hatinya terbuka untuk Yesus maka Yesus memberikan kehormatan yang besar untuk dia. Perempuan yang pertama melihat Yesus bangkit adalah perempuan berdosa. Jadi Yesus bangkit untuk orang berdosa yang di hatinya punya rasa rindu akan Tuhan. Petrus orang yang pelan-pelan kita dengar Petrus ini sebentar-sebentar baik sebentar-sebentar error kadang-kadang dia mengakui Tuhan sebagai anak Allah giliran setelah itu dia membantah Yesus sehingga kita tahu di kasih area Filipi Yesus itu sebelumnya puji Petrus setelah itu marah waktu Yesus bilang katamu siapakah aku Petrus bilang engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup lalu Yesus bilang mantap Petrus Tuhan yang berbicara itu dalam dirimu tidak lama kemudian Yesus bicara bahwa dia akan menderita di Jerusalem Petrus bilang apa sekiranya hal itu tidak terjadi padamu Yesus bilang apa Petrus enyalah engkau iblis engkau tidak berpikir apa yang dipikirkan Allah engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia dan banyak hal yang kontradiktif yang dilakukan oleh Petrus sampai dengan kisah terakhir ketika dia mau mengatakan kemana saja engkau pergi guru aku selalu berada bersamamu tapi setelah itu ketika orang bilang ini juga murid orang itu dia bilang bukan aku bukan murid orang itu tapi walaupun Petrus ini pelin-pelin Yesus memberikan mandat kepada dia mempercayakan wadah segeri engkau adalah Petrus di atas batu karang ini kudirikan jemaatku alamau tidak dapat menghancurkannya apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga hal yang selalu saya banggakan ketika kemanapun saya beri rekoleksi dan berbicara saya selalu goyan begini eh kamu boleh kamu punya peruki pelindungnya hati kudus Yesus Maria Immaculata dan kehebatan-kehebatan Yesus tapi untuk masuk surga harus melalui pintu yang kuncinya yang dipegang oleh Santu Petrus maka pergi ke negara ketemu Santu Petrus kami di pintu dia sedang melihat kamu jadi setiap orang yang datang ke negara akan di absen oleh Santu Petrus sehingga begitu Santu Petrus kenal dia bilang oh ini anak saya kenal sudah langsung bukakan pintu masuk kayak saya saya bilang sekolah di semenari tinggi Santu Petrus cerita piret kerja di paroki Santu Petrus negara itu keliru Petrus tidak mungkin terima saya untuk masuk surga tapi saya memaknai watak Petrus ini juga untuk kita umat di paroki Santu Petrus negara mungkin karena Petrus pelin-pelan banyak juga umat negara yang pelin-pelannya tapi bolehlah anda pelin-pelan tapi hatimu harus selalu terpaut pada Tuhan karena Tuhan juga memberikan kepercayaan kepada kita untuk bekerja jadi redan kerjanya jadi ketika kita diangkat menjadi fungsionerus pastoral kita dipercayakan Allah menjadi rekan kerja dan itu adalah mandat dari Tuhan seperti diberikan kepada Petrus maka hal kedua untuk seorang pemimpin partisipatif dan transformatif adalah memiliki hati dan iman seperti Petrus dan dalam bacaan pertama Petrus ini tampil sebagai orang yang hebat walaupun dia pelin-pelan mungkin tidak sehebat Yohanes yang dikasih Yesus tapi dia berani berbicara aku bersaksi tentang Yesus yang pernah tinggal bersama saya makan bersama saya dia sudah bangkit percayalah kepada Yesus itu jadi makna kebangkitan Kristus itu membuat kita berhormat untuk bersaksi dimana kita bersaksi ketika kita jadi fungsionerus pastoral jadilah pemimpin yang partisipatif dan transformatif partisipatif artinya dimana ada kegiatan gereja kita hadir disana transformatif artinya kehadiran kita bisa membawa daya ubah untuk umat makin cinta kegiatan gereja sederhana begitu saja jadi pemimpin partisipatif dan transformatif bicara tentang pemimpin partisipatif dan transformatif jangan berpikir itu hanya untuk para devan tidak Bapak Ibu itu mulai dari diri pribadi kita masing-masing kita harus bisa memimpin diri jadi ketika kita mau aktif dan terlibat dalam sebuah komunitas dan kegiatan itu tergantung hati mau gak kita bergabung mau gak kita terlibat jadi kalau kita tidak mampu memimpin diri kita sendiri kita tidak akan pernah menjadi pemimpin partisipatif dan transformatif demikian juga pemimpin transformatif itu tentang diri kita bagaimana kita mengubah diri terlebih dahulu sebelum kita mengubah dunia makanya ada bahasa di sinode sebelum kita pergi menginjili dunia injililah dulu diri kita sendiri dan memang faktanya Bapak Ibu kita tidak bisa mengubah dunia di sekitar kita yang kita bisa ubah adalah diri kita untuk bisa menempatkan diri sesuai dengan perubahan yang ada itulah pemimpin partisipatif dan transformatif jadi mulai dari diri sendiri lalu membias ke keluarga KBG lingkungan peruki yang terakhir kasih Yohanes muridnya dikasih Yesus itu simbol kasih kita kalau baca dalam kitab suci atau lihat dalam perjalanan hidup Yesus Yohanes orang yang paling tidak banyak bicara tidak seperti Petrus dan lain-lain hampir dia tidak pernah berbicara mungkin satu kali saja Yohanes ini dua kali di dalam kitab suci kalau tidak saya salah ingat dia berbicara pertama ketika malam perjamuan terakhir Yesus bilang di antara kamu bukan ada yang menjual aku lalu Petrus sikuin Yohanes Petrus ini biar lebih tua dia tidak berani omong dengan Yesus mungkin di negara juga banyak umat yang kalau ada perlu dia tidak berani omong dengan Romo harus melalui perantara tapi baik juga sih dia bisik di Yohanes Yohanes kau kan dekat dengan Yesus coba kau tanya siapa itu orang Yohanes tanya siapa itu guru Yesus bilang orang yang mencelupkan roti ini ke dalam cawan dan memakan itulah dia lalu saat kedua itu ketika sudah bangkit mereka kembali bekerja di laut sebagai nelayan Yesus menampakkan diri Petrus ini yang bilang Yesus yang datang itu hantu tapi Yohanes bilang bukan itu Tuhan orang yang punya kasih pasti akan merasa dekat dengan Tuhan dan dia tidak canggung untuk bertanya kepada Tuhan Bapak Ibu kita kalau punya kasih jangan takut berdoa jangan takut berbicara dengan Tuhan kita pasti tidak canggung kita enjoy seperti sahabat dengan Tuhan seperti Yohanes dan orang yang punya kasih selalu punya apa namanya kalau kita yang belajar filsafat itu namanya intuisi ketajaman untuk melihat sesuatu dengan jernih dan itulah yang dimiliki oleh Yohanes ketika Petrus dan murid yang lain ketakutan melihat Yesus yang sudah mati dan bangkit lalu datang membantu mereka di laut mereka lain lihat itu setan tapi Yohanes yang mampu melihat itu Tuhan jadi orang yang punya hati dikat orang yang punya kasih di hati gampang menemukan Tuhan dan melihat Tuhan dalam hidup pasca itu adalah perayaan dimana hati kita direbut kembali oleh Tuhan untuk mampu mengasihi dengan cahaya kebangkitan maka hiduplah dalam kasih Yesus masih ingat anak-anak sekami lagu kasih Yesus itu kasih Yesus itu lebih dalam dari lautan kasih Yesus itu lebih asik dari bintang lebih asik dari apa lagi gimana itu lagu coba Ibu Yulia yang bisa ajar anak-anak anak-anak sekami Angel bagaimana itu lagu kasih Yesus indah indah oh indah coba kamu nyanyiin berdiri yuk anak-anak sekami berdiri nyanyikan lagu kasih Yesus oh indah indah silahkan yang tahu lagunya juga boleh berdiri dan bergerak bersama ya kasih Yesus indah indah oh indah kasih Yesus indah indah oh indah sabar 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 kayaknya Ibu Siti juga mau goyang berdiri saja gak apa-apa ibu-ibu bapak-bapak yang mau bersuka cita bangkit dan berga bersama pasca silahkan suster-suster juga silahkan mari berdiri para suster tentara-tentara juga ini para suster mohon untuk berdiri dan ikut gerakannya ya Om Peter ini tidak dapat kado dua ya kasih Yesus indah indah oh indah kasih Yesus indah indah oh indah lebih indah dari pelangi lebih indah dari bintang di langit lebih indah dari bunga di tanah oh Yesus ku lebih indah dari pelangi lebih indah dari bintang di langit lebih indah dari bunga di taman oh Yesus ku oke selamat pasca Tuhan memberkati terima kasih terima kasih Terima kasih.